Intro Shalom, sorok yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Eker Saogo di channel ini. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama bertemu kembali di channel ini. Saya percaya Anda yang sedang meluangkan waktu menyaksikan video ini ada dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Baik, sorok yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu video dari Kav Media Channel. Di dalam video itu, dia membahas tentang gaya pacaran Yesus Kristus yang hot. Nah ini video sudah beberapa minggu yang lalu dan baru kali ini saya dapat menanggapinya. Nah teman-teman, ketika saya melihat video ini dan saya perlu menanggapinya dan tanggapan saya nanti di akhir video ini, bukan tanggapan yang untuk membahas satu persatu apa yang dikatakannya, tetapi saya akan menyimpulkan beberapa poin-poin penting untuk kita ketahui terhadap argumentasi daripada Kav Media Channel di dalam videonya. Mari kita lihat videonya. Kembali saya ingatkan bahwa saya tidak pernah menghina Nabi Isa AS. Ingat baik-baik, saya tidak pernah menghina Nabi Isa AS. Yang saya bahas di sini adalah penggambaran seorang Yesus dalam kitab-kitabnya orang Kristen. Karena saya mengatakan di beberapa video yang lalu saya katakan, bahwa penggambaran Isa AS dalam Islam itu sangat mulia sekali. Sedangkan penggambaran Yesus, sosok Yesus di dalam Bible ataupun kitab-kitab lain milik orang Kristen, itu sangat jauh dari kata baik, sangat jauh dari kata mulia. Karena begini, di dalam Islam, Nabi Isa AS adalah seorang Rasul. Dan tentunya seorang Rasul, seorang Nabi, itu mempunyai sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang sangat luar biasa baik. Dan tidak akan pernah mungkin seorang Rasul melakukan hal-hal yang buruk. Ini menurut Islam, Nabi Isa AS, sangat dihormati di dalam Islam. Tapi, kalau kita membuka dalam kitabnya orang-orang Kristen, justru sosok Yesus, ini mungkin dulunya adalah Nabi Isa AS, betul. Mungkin dulunya adalah Nabi Isa AS, tetapi sejarahnya telah dibelokkan. Dan sosok Nabi Isa AS telah dibuat banyak cerita yang begitu banyak versinya, sehingga yang sekarang kita lihat adalah sosok yang tidak jelas. Baiklah, kita akan buktikan bahwa penggambaran Kristen terhadap sosok Yesus, yang kita yakini sebagai Nabi Isa AS, itu ternyata sangat luar biasa jauh dari kata baik. Di dalam Bible, ada dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mencuri keledai. Dan ini ada. Kemudian, di dalam Bible, pernah saya sampaikan bahwa Yesus itu kalau makan tidak pernah cuci tangan. Itu juga dijelaskan di situ. Bahkan Yesus pun menentang hukum Taurat. Yesus kalau ngomong nggak karu-karuan. Bahkan ngomongnya luar biasa, apa namanya, kasar bahasanya. Dan ini pernah dibahas oleh Sheikh Ahmad Didat. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus, ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi, ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas terterah di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Jadi, sosok Yesus itu sosok yang tidak jelas. Karena perilakunya Yesus itu tidak menggambarkan perilaku yang mulia. Sedangkan di dalam Islam, Yesus, Nabi Isa AS digambarkan begitu mulia. Sedangkan di dalam Kristen, Yesus itu digambarkan dengan begitu aneh. Itu menurut kami. Dan yang paling aneh adalah ini. Kata orang Kristen, Yesus tidak pernah menikah. Jadi, dia Tuhan, dia tidak pernah menikah. Tapi anehnya, di dalam kitab mereka sendiri dikatakan Yesus punya pacar, punya kekasih. Ini kan aneh. Artinya, Yesus itu punya nafsu. Kalau Yesus punya nafsu, berarti Yesus itu manusia. Karena tidak mungkin Tuhan itu punya nafsu. Kan aneh Tuhan punya nafsu. Nafsu punya pacaran. Nafsu dengan lawan jenisnya. Jadi, perhatikan baik-baik di dalam ayat ini. Dalam kesaksian murid-muridnya, Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Coba bayangkan, ini gaya pacaran yang sudah belak-belakan. Bahkan anak sekarang pun kalau ciuman di depan umum sendiri sudah malunya minta ampun. Ini tidak. Yesus menciumi bibir Maria Magdalena dan disaksikan oleh murid-muridnya dan mereka tahu semua. Artinya, kalau di luar, dilihat manusia saja, Yesus berani menciumi bibir Maria Magdalena. Nah, jadi pertanyaan adalah, kalau tidak ada orang, apa yang dilakukan Yesus kepada Maria Magdalena? Itu akal kita yang jalan. Kenapa? Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu, tidak ada orang di tempat sepi. Apa yang terjadi? Inilah yang saya katakan gagalnya logika orang-orang Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus. Baik, soalnya aku yang dikasih Tuhan. Demikianlah video yang sudah kita dengarkan. Jadi, Kav Media Channel sudah memberitahu kita bahwa Yesus itu menyuruh para murid mencuri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia memberitahu kita bahwa Yesus itu pacaran dengan mengutip kitab Pilipus. Nah, teman-teman, mungkin yang sudah mendengar video ini bisa saja emosi mendengar apa yang disampaikan oleh Kav Media Channel ini. Karena memang, apa yang disampaikan oleh Kav Media Channel itu tidak seperti apa yang kita yakini percayai sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kita. Nah, tanggapan saya terhadap video itu dan terhadap Kav Media Channel, saya ingin mengatakan kepada dia bahwa apa yang disampaikan oleh Kav Media Channel itu semua argumentasinya itu tidak dapat dibenarkan. Karena apa yang dia sampaikan itu tidak berdasar dan kebenarannya itu tidak dapat diakini. Nah, yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kav Media Channel. Kenapa terima kasih? Karena dia telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang paling bodoh di dunia ini. Kok bodoh? Karena mengutip kitab Pilipus yang orang Kristen sendiri tidak pakai itu kok. Kita tolak kitab itu karena tidak sesuai dengan kanonisasi Alkitab. Jadi, kebenaran kitab Pilipus itu ditolak oleh orang Kristen karena tidak sesuai dengan kisah sejarah dari kehidupan Tuhan Yesus. Maka, karena Kav Media Channel mengutip kitab Pilipus, itu tanda dia bodoh. Bodohnya adalah mengutip sumber yang tidak benar. Nah, jadi terima kasih karena Kav Media Channel membuktikan dirinya sebagai orang yang bodoh. Lalu yang kedua, bagi saya Kav Media Channel ini adalah orang yang suka memfitnah orang. Jadi, dengan berita yang dia sampaikan bahwa Yesus menyuruh muridnya mencuri dan Yesus berpacaran dengan Maria dengan cara yang hot dan lain sebagainya, lalu dia menambahkan Yesus itu jauh dari kata baik, dia akan sedang memfitnah. Nah, teman-teman, orang yang suka memfitnah ini bahaya. Kenapa? Karena dia memberitakan informasi yang tidak benar. Jadi, orang-orang semacam ini itu pengacau. Orang-orang seperti Kav Media Channel ini tidak beres hidupnya. Dia suka memfitnah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Kav Media Channel sedang membohongi banyak orang. Jadi, tidak hanya membuktikan dirinya sebagai orang bodoh, tidak hanya menunjukkan dirinya sebagai orang suka memfitnah, tetapi dia juga sedang membohongi banyak orang. Loh, kok bohong? Karena informasi yang dia sampaikan ini, semua tidak dipercayai dan itu tidak ada di dalam Alkitab. Kalaupun dia mengutip ayat Alkitab di dalam lukas itu, maksudnya bukanlah seperti yang dia gambarkan. Masa Yesus menyuruh, mencuri? Tidak mungkin. Apalagi di mengatakan Yesus itu jauh dari kata baik. Itu kan kebohongan daripada Kav Media Channel. Ya, saya mau katakan begini. Saya mengutip seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Memang benar ya. Berita tentang Yesus Kristus, baik dari kelahirannya sampai ke kematian, bahkan sampai kebangkitannya. Bagi dunia ini, termasuk bagi Kav Media Channel ini, itu merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang terpanggil, yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, berita tentang Yesus Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikman Allah. Dan berita tentang Yesus Kristus itu adalah berita yang sangat berarti bagi kami, saya secara pribadi. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus Kristus itulah kita mendapatkan hidup kekal. Nah, saya bersyukur menjadi orang Kristian, maka saya sangat bangga terhadap iman saya kepada Yesus Kristus. Kalau Kav Media Channel mengatakan bahwa Yesus itu jauh dari kata baik, kalau kita bandingkan dengan manusia, ya tidak ada bandingnya. Yesus Kristus itu satu dosa saja tidak ia lakukan. Dia adalah Allah yang sempurna. Siapa yang bisa membuktikan Yesus berdosa? Tidak ada. Nabi-nabi yang lain berdosa, termasuk Nabi di luar Yesus atau di luar Kristian. Hanya Yesus yang sempurna. Maka saya sangat bangga memiliki Yesus Kristus itu sendiri. Maka saya mengatakan kepada Kav Media Channel, Saya percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Barang siapa menolak Yesus, kata Tuhan Yesus, barang siapa menolak aku, maka aku pun akan menolak dia di hadapan Bapakku yang di surga. Soalnya ditolak Yesus Kristus itu bukan perkara yang biasa. Itu bicara soal jiwamu. Your soul. Kalau engkau sudah ditolak oleh Tuhan, maka jiwamu akan binasa selama-lamanya. Engkau tidak akan mendapatkan kehidupan di dalam kegagaran. Engkau akan mati kekau. Maka pesan saya begini, Jika Kav Media Channel mendengar video ini, saya mau beritahukan kepada Anda, Yesus yang engkau fitnah itu, berita yang engkau sampaikan itu, itu adalah berita dari setan. Itu bukan seperti apa yang dipercaya oleh Alkitab. Yesus itu Tuhan. Bro, saya mau katakan, keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, kecuali di dalam Yesus Kristus. maka berita kerajaan Allah ini saya beritahukan kepada Anda. Percayalah kepadanya. Buka hatimu. Pasti yang engkau akan diselamatkan jika engkau di dalam Yesus Kristus. Jika tidak, kau akan binasak. Saudara, sebagai orang Kristian, Tuhan mengasihi kita semua. Tetap tahan emosi kita. Kalaupun kita di fitnah, bahkan dituduh, mempercayai Yesus yang menurut orang lain itu tidak benar, tidak usah hiraukan itu. Karena memang bagi dunia, berita tentang Yesus Kristus itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita, itu adalah hikmat yang besar dari alam kepada kita. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton!